Salam, saya Pat Kulayak Untuk partai tadi di tengah pekan ya Di tengah pekan tadi ada satu match dari UPL yaitu MU ketemu Brighton Dimana Brighton berhasil meraih poin ya Tengah pekan jumlah itu oleh Alexis McAllister Setelah di setengah babak imbar 0-0 Ya sebetulnya MU ini kan sekarang lagi ngincar poin untuk masuk ke rank 3 ya Jadi mereka untuk menghindari kualifikasi UPL Lagi ini pekan hunda jadi ibaratnya mereka punya cadangan lah Cadangan cuman gak, mereka gak bisa manfaatin itu Sehingga Newcastle sekarang masih tetap di rank 3 dengan 65 poin Nah justru Brighton ini yang mendekat ya Mendekat dengan 55 poin Tapi Brighton masih punya tabungan 2 laga Dimana mereka belum main Jadi gue bilang ini untuk yang lolos ke UCL Musim depan masih Masih belum ketebak lah Di Premier League Lalu Napoli Nah Napoli akhirnya berhasil menabiskan diri secara resmi ya Menjadi juara seri A Ya pawai ya Jadi gue udah dimana-mana Jadi Napoli selamat ya Mereka berhasil jadi juara Setelah hanya butuh 1 poin doang Tadi doang nginen C Dan ya Napoli musim ini justru gue bilang Lebih Lebih apa ya Lebih Berapa pemain mudanya juga udah mulai padu Ditambah mereka punya pelatih yang Yang pengalamannya cukup banyak lah Di sepak bola Ya kayak Spalleri ini kan udah malah melintang ya Udah malah melintang Dan gue bilang Napoli ini berhasil Setelah bertahun-tahun Berapa puluh tahun ya Sekitar 30-an Sejak terakhir Jamannya Maradona Akhirnya mereka Dapetin lagi gelar yang mereka idam-idamkan Oke Terima kasih